Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya akan memberikan subscriber saya Dan juga non-subscriber saya yang baru membuat video saya Satu tutorial Cara mengetahui history pembelian aplikasi di Playstore Jadi buat teman-teman yang pernah beli games, aplikasi, atau apa saja Mungkin buku, film di Playstore Oke, lalu kalian ini mengetahui apa saja yang kalian sudah pernah beli Kapan kalian membelinya Jadi jangan kemana-mana Let's get tutorial started Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, yang mengetahui pernah beli apa saja Oke, jadi terkadang di Playstore itu ada barang-barang, ada aplikasi, ada games, ada buku, dan ada film yang gratis Oke, tiba-tiba teman-teman berniat untuk membelinya karena gratis ya Atau teman-teman juga pernah membeli sesuatu, games, oke Kemudian kalian ingin tahu kapan ya kira-kira saya membeli game ini Oke, jadi jangan khawatir Di video ini saya akan beri ketahukan caranya Oh iya, sebelum lanjut Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk nyalakan icon bell-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama tentu saja kita buka Playstore ya, kita buka Playstore Nah, di sini ini di awal Playstore Di bagian tatap mukanya Playstore Ada kalian punya foto ya, ini foto profile saya Jadi cara untuk mengetahui histori pembelian aplikasi di Playstore itu Teman-teman pergi ke hamburger yang tiga ini Oke, yang tiga ini Kalian tekan saja atau kalian klik yang ini Kemudian kalian masuk ke akun Jadi jangan lupa kalian masuk ke akun Oke, ini akun yang ini Kalian klik saja atau tekan saja Di akun ini kalian langsung menuju ke histori pembelian Yang ini, ini adalah histori pembelian Nanti teman-teman akan melihat apa saja yang pernah saya beli Apa saja yang kalian pernah beli di histori pembelian ini Jadi di sejarah pembelian Oke, mari kita lihat histori pembelian Kalian klik saja ini Oke, lihat sini Total pengurangan Anda pada bulan Mei Nah, itu sebesar 0% Jadi pada bulan Mei ini 2020 Saya belum membeli apa-apa Saya tidak membeli apa-apa sampai saat ini Ini bulan Mei ini Nah, mari kita lihat satu persatu histori pembelian saya Ini pada bulan Juli 2009 Saya membeli kajian Tauhid dalam bingkai Ini 0 rupiah bukan persen ya Ini 0 rupiah Karena ini adalah buku Ini buku dan 0 rupiah Kemudian pada tanggal 6 Juli 2009 Saya membeli Oke, ini aplikasi kumpulan hadis Sebesar 38.000 rupiah Ini pada bulan Juli Coba kita lihat dulu ya Kita lihat ini Jadi kita bisa melihat ini Kita lihat ini buku aja Siapa tahu teman-teman berniat Membelinya juga Nah, ini Kumpulan hadis dari sembilan imam dan ekstra buku Tutorial kita Kemudian pada bulan Juni 2019 Ini saya banyak membeli barang-barang Atau saya banyak membeli aplikasi Ataupun buku atau game Biasanya saya membeli banyak buku ya Timbang aplikasi atau game Tanggal 13 Juni Saya membeli bulu agul marom Sorry, bulu gul marom Jadi pada bulan Juni saya banyak beli ini Untuk tidak lama-lama tutorial ini Saya langsung Sorry, saya langsung ke bawah saja ya Pertama sekali saya membeli Barang Membeli Aplikasi atau game Atau buku Ataupun film Oke, di Playstore ini Ya, ini pada bulan Februari 2016 Jadi sekitar 4 tahun yang lalu Terus saya membeli Gear Package 1 Dan ini harganya Mungkin 0 rupiah Setelah itu saya membeli Game yang cukup mahal Tetapi my favorite Up to now Ini adalah favorit saya sampai sekarang Ini XCOM Enemy Within Sebesar 129 ribu Sebetulnya saya tidak membelikannya 129 ribu Ini saya membelinya 149 ribu Mungkin sekarang harganya segini Coba kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Apakah harganya sekarang ini Sorry, ini saya sudah beli Jadi tidak ada ketahuan harganya Ini besar sekali ya 3,1 GB Ini adalah games PS3 sebetulnya Dan saya sangat menyukainya yang ini Jadi saya kira itu saja ya Untuk mengetahui histori pembelian Jadi saya Teman-teman bisa lihat ya Saya membeli itu pada bulan Februari Terakhir saya membeli itu Bulan Juli 2019 Tahun 2020 ini Saya belum membeli apa-apa Saya kira itu saja Oke Tutorial dari saya Mengenai Cara mengetahui histori pembelian aplikasi Di Playstore Semoga tutorial singkat ini berguna Buat teman-teman yang menonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga like Kalau teman-teman like Dislike saja Kalau memang tidak suka Beri komen Share video saya Kalau teman-teman menanggapan Bahwa video saya cukup baik Untuk di-share Akhirnya peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih